Abraham itu menyembah Yesus loh, beneran, sini saya tunjukin, ketika Yesus Kristus berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, ada satu hal yang dia sampaikan, bahwa dirinya pernah bertemu dengan Abraham, orang-orang Yahudi gak percaya, kok bisa ketemu Abraham, tetapi Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku ada, kapan Yesus bertemu Abraham? Di kejadian 15 kita melihat, dicatat bahwa firman Tuhan datang kepada Abraham, kalau kita cuma baca sekilas, kesannya kayak, yaudah ada firman yang datang kepada Abraham, tetapi sebetulnya kalau kita cek bahasa Ibraninya, disitu ada kata lemor yang artinya berkata, kalau diterjemahkan secara lebih literal, artinya kira-kira kayak gini, Datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam penglihatan, berkata, jadi firman ini bukan sekedar kata-kata yang datang, tetapi ada sosok yang berbicara, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, dia berkomunikasi dengan sah firman itu, bahasanya disana, davar Yahweh Semakin menariknya, di ayat yang keempat, itu polanya kayak di ayat yang pertama, firman Tuhan datang berkata, ketika kita baca ayat yang kelima, kalau di bahasa Indonesia, itu kan tulisannya, lalu Tuhan membawa Abraham Sebenarnya, dalam bahasa Ibraninya, itu lebih literal, lalu dia merujuk kepada firman yang tadi ngobrol sama Abraham, membawa keluar Semakin menegaskan bahwa sah firman ini adalah pribadi, dan tadi seperti di ayat yang kedua, Abraham merujuk kepada sosok firman ini Sebagai, ya Tuhan Allah, artinya dia sembah, karena kenapa Rasul Yohanes dalam Injilnya menyampaikan kepada kita, bahwa Yesus Kristus adalah sang firman Allah, yang adalah Allah sendiri, yang turun dan menjadi manusia, untuk menjadi juru selamat bagi barang siapa yang percaya kepadanya Abraham menyembah Yesus Kristus, Tuhan memberkati